PENYELUNDUPAN SATUA LANGKA Modusnya kapal mengangkut ampas kelapa sawit, namun saat akan lepas jangkar di muara sungai Kepuas, mereka menaikkan muatan satwa ilegal tersebut. Ada kapal dari Vietnam masuk untuk mengangkut bungkil sawit itu, tapi di dalamnya ada modus penyelundupan satwa liar. Petugas menangkap belasan ABK berkebangsaan Vietnam yang diduga bertanggung jawab atas penyelundupan tersebut. Sementara hewan yang gagah diselundupkan diserahkan ke BKSDA untuk dikembalikan ke habitatnya di Pulau Kalimantan dan Papua. Dari Pontianak, Kalimantan Baratutpuri, Handayani, Martono, TV One, mengabarkan.